Intro Persentase capaian vaksinasi bagi masyarakat Kota Sibolga saat ini sudah mencapai 85,01% Capaian vaksinasi tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Sibolga dan Forkopimda yang optimis untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat secara merata guna menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok bagi masyarakat Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Dona Pandiangan menjelaskan Capaian vaksinasi dosis pertama sudah 85,01% dan dosis kedua kurang lebih 75,62% sampai dengan awal bulan November 2021 Sementara itu untuk capaian vaksinasi bagi lansial 57,71% dari target sasaran lansial sebanyak 60% di Kota Sibolga Sehingga tim vaksinator Kota Sibolga akan menggelar kekurangan vaksinasi bagi lansial tersebut baik dengan sistem door-to-door maupun program vaksinasi lainnya Oke baik, terima kasih untuk capaian vaksinasi Kota Sibolga sampai dengan tanggal 2 November 2021 Sudah mencapai dosis satu itu sudah sekitar 85,01% Jadi dari 68.529 sasaran sudah kita vaksin 58.249 untuk dosis satu Kemudian untuk dosis tua sudah tercapai 75,62% Sampai dengan tanggal 2 November 2021 Ya, kalau untuk lansia memang itu yang sampai saat ini masih sedang kita kejar Karena memang dari target 60% yang tercapai untuk lansia itu dosis satu masih sekitar 57,71% Jadi masih ada sekitar 3% lagi yang harus kita kejar untuk bisa mencapai 60% Walaupun dengan artian untuk mencapai kekebalan imunitas tentunya kita harus mencapai seluruh sasaran ya Jadi tanpa membeda-bedakan antara baik SDMK, lansia, masyarakat rentan, dan juga macam lainnya Program Nasional Vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah Dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sudah melanda Indonesia hampir 2 tahun lamanya Rizky Ramadang, NWSTV, memberitakan